Raja Wali Merah Jelit 22. Santek, lepaskan anak istriku. Santek, si gelah itu tertawa bergelak. Ia mendengar sambaran angin pukulan ini dan melepas Sintala. Angin pukulan itu dasyat dan ia pun tak boleh main-main. Dan ketika ia membalik dan menangkis pukulan itu, pendekar rambut emas telah berkelebat dan menyerang pemuda ini maka dua pukulan keras beradu dan menggetarkan lembah. Des. Baju dan lengan baju pendekar rambut emas terbakar. Pendekar itu telah kembali ke wadagnya lagi begitu melihat kejadian di bawah, anak istrinya tertangkap sementara menantunya pun sudah tak sadarkan diri. Maka meluncur dan masuk lagi ke badan kasarnya, bahaya mengancam di bawah maka pendekar ini telah bergerak dan menyerang pemuda itu. Namun bukan main kagetnya pendekar ini. Dia yang telah mengerahkan tenaga dingin untuk melawan pengaruh panas itu masih juga terbakar dan kalah kuat. Baju dan lengan bajunya terbakar. Dan ketika pendekar itu terlempar dan rejungki balik ke atas, mengebut padam api yang membakar lengan bajunya maka pendekar ini berseru keras melayang turun. Sintala dibentak agar mundur. Haha, ini pendekar rambut emas. Hayo, maju dan kubunuh kau. Mana taliong pemuda keparat. Itu. Hektometer Kim Emoueng tertegun dan berubah pandangannya. Kau dari mana, Santek? Ada apa datang ke sini dan membuat ribut? Lepaskan anak istriku atau aku menghajarmu. Haha, akulah yang menghajarmu. Ayo, maju dan kupukul mampus dan Santek yang berkelebat dan kini mendahului lawannya tiba-tiba mencengkeram dan mengeluarkan ilmunya yang dasyat itu. Imkan Tailek Kang dan menyambarlah hawa panas disertai api berpijar-pijar. Tubuh pemuda ini sudah merah membara dan setiap gerakan tangannya akan memercikan bunga-bunga api kesana kemari. Pendekar rambut emas terkejut dan menangkis. Tapi ketika terdengar benturan keras dan untuk kedua kalinya lagi ia terlempar, Kahi Balsin Kang bertemu tenaga dasyat yang membentur dan menolak balik maka pendekar itu kaget dan terlempar tinggi ke atas. Des pendekar rambut emas berseru tertahan. Untuk kedua kalinya lagi ia terpental dan terpukul kalah kuat, pemuda itu tertawa-tawa dan sudah meburunya lagi. Dan ketika api berhamburan kesana-sini dan hawa panas menyambar pendekar itu maka pendekar rambut emas mengelak dan berkelit kesana kemari, menangkis dan mengeluarkan pukulan-pukulannya yang bermacam-macam tapi semua itu bertemu Imkan Tailek Kang yang didasyat. Louis Chiang Hoat, pukulannya yang biasanya diandalkan ternyata masih kalah hebat dan panas oleh Imkan Tailek Kang yang dipunyai pemuda itu. Dan ketika santek bergerak maju mundur dan pemuda itu seolah menari-nari dengan tiga beban dipundak, betapa hebatnya maka Kim M.O. Weng atau pendekar rambut emas terdesak dan kewalahan oleh angin pukulan si pemuda yang selalu menghamburkan kembang-kembang api itu. Haha, kau tak dapat mengalahkan aku, Kim M.O. Weng. Dan aku akan membalas kematian guruku yang terbunuh. Hektometer, kau tak dapat mengalahkan aku pula seng pendekar membentak dan berkelebatan dengan jingsian ingnya. Kau memang hebat tapi belum dapat merobohkan aku, santek. Dan dari mana kau dapat selihai ini? Aku berlatih sendiri. Haha, Imkan Tailek Kang akan membuatku menjadi orang nomor satu di dunia. Awas dan si gila yang berteriak dan menubruk pelawan tiba-tiba dikelit ke kiri dan pukulannya menghantam batu gunung. Batu itu pecah dan seketika menjadi bara api, berkobar dan menjilat-jilat tinggi ke atas. Dan ketika pendekar rambut emas terkejut karena pemuda itu kini melepas pukulan yang jatuh kemana saja, dia terpaksa berkelit dan menghindar ke sana-sini maka lembah malaikat tiba-tiba menjadi lembah neraka karena di mana-mana api tiba-tiba berkobar, kering dan menyala oleh hebatnya Imkan Tailek Kang yang dipunyai pemuda itu. Santek pendekar rambut emas terkejut dan marah sekali. Ini adalah tempat suci yang menjadi tempat tinggal siansu. Hentikan pukulan apimu atau ku kembalikan kepadamu nanti. Haha, kembalikan kalau bisa, pendekar rambut emas. Dan coba lakukan itu kalau kau mampu. Aku tak peduli siapa itu siansu dan apakah ini tempat tinggalnya atau bukan. Ah, kalau begitu aku akan memberimu pelajaran. Wood dan pendekar rambut emas yang lenyap mengeluarkan ilmunya tiba-tiba telah berubah menjadi segulung asap putih yang tak dapat lagi diserang pemuda itu. Santek tertegun karena lawan telah berubah menjadi badan halus, pendekar rambut emas mengeluarkan peksian sutnya, ilmu yang dulu menundukan Hek KWI sut yang dimiliki Mendiang Siong. Dan ketika pemuda itu tertegun karena lawan menghilang tak diketahui di mana maka asap putih itu tiba-tiba menyambar di belakangnya dan telaklah sebuah pukulan menghantam tengkuk pemuda ini. Des. Kim Emow Eng mempergunakan kesaktiannya yang lain. Dia merasa tak sanggup berhadapan secara fisik dengan pemuda itu, Santek benar-benar liai dengan imkantai lekangnya. Dan ketika dia lenyap mempergunakan peksian sutnya, ilmu sihir putih maka pemuda itu dihantamnya dari belakang, kena dan Santek terpelanting namun pemuda itu terkekeh-kekeh bangun berdiri. Pukulannya yang dasyat tadi tak berpengaruh apa-apa dan Santek tak keroboh, bangkit dan kini memutar-mutar tubuhnya untuk mencari dirinya. Dan ketika pendekar itu tertegun namun berkelebat lagi ke belakang, menghantam dan tiga kali berturut-turut melepas pukulan maka tiga kali itu pula pemuda ini tersungkur namun bangkit berdiri lagi. Haha, ayo pukul dan pukul lagi, Kim Emow Eng. Ayo pukul lebih keras dan liat hebatnya imkantai lekangku. Seng pendekar terbelalak. Santek mengejeknya dengan tawa terbahak-bahak dan pemuda itu terhuyung bangkit berdiri. Pukulan terakhir amatlah keras namun pemuda itu tak apa-apa, meskipun merasa nanar dan sedikit pusing. Dan ketika pemuda itu melempar-lempar kepalanya membuang pening, lawan terkejut di balik sihirnya maka pemuda itu tiba-tiba melihat bayangan lawan. Haa, ini pendekar rambut emas yang pengecut. Pendekar rambut emas mengelak. Ia cepat melesat ke kiri ketika tangan pemuda itu menubruk, hampir saja kena dan hancurlah sebatang pohon di cengkeram pemuda itu. Dan ketika pohon ini roboh sementara pemuda itu terbahak-bahak, pohon itu pun terbakar dan menyala menjilat-jilat maka Santek berputaran dengan mateliar, mencari-cari lawannya itu. Ayo, ayo pendekar rambut emas, ayo serang dan buku lagi, bagus sekali sikapmu ini. Haa, seorang pendekar berbuat curang. Pendekar rambut emas tak jadi menyerang. Ia malu dan tersipu dikatakan seperti itu, bergerak ke sana kemari dengan peksian sutnya namun selalu mengurungkan niat kalau hendak memukul. Pendekar ini bingung. Namun ketika lembah malaikat semakin berkobar dan Santek melampiaskan marahnya dengan memukul apa saja, lawan tak dapat dilihat karena bersembunyi di balik ilmu sihir. Maka berkelebat bayangan merah dan tahu-tahu Tai Leong telah menggantikan ayahnya, menyambar dan menotok si gila itu. Santek, kau memang hebat. Tapi ini bukan tempat main-main untukmu. Santek terkejut. Ia sedang melampiaskan marahnya dengan melepas pukulan-pukulan api kelembah itu, yang terbakar dan menyala menjilat-jilat dibakar imkan Tai Lek Kangnya. Tapi begitu Tai Leong bergerak dan menyerangnya, bunyi menkerces mengejutkan pemuda itu maka Santek membalik dan gelegar yang amat dasyat membuat pemuda itu terpental. Des! Santek terlempar dan menjerit keras. Ia menerima pukulan dingin yang dilancarkan lawan dan tiba-tiba api di tubuh pemuda itu padam. Tai Leong mempergunakan tenaga imnya untuk melawan tenaga yang berhasil namun si gila sudah berteriak dan bergulingan meloncat bangun. Dan ketika Tai Leong muncul di situ dengan pakaian berkibar-kibar, pemuda itu mengeluarkan tenaga saktinya untuk menghembus semua hawa panas maka api yang menyala di tempat itu tertiup dan padam seketika oleh kibaran jubah atau pakaian pemuda ini. Aung, keparat si gila meraung dan mengebrakan kedua tangannya. Kau dapat memadamkan api di sini namun tak dapat memadamkan api di tubuhku, Tai Leong. Lihat dan saksikan imkan Tai Le Kang Kublar dan api yang kembali menyala dan berkobar di tubuh pemuda itu tiba-tiba disusul oleh kibasan atau dorongan pemuda itu ke kiri kanan. Santek membakar lagi lembah itu dengan percikan-percikan bunga api yang ada di tubuhnya, karena tubuhnya tiba-tiba menjadi merah dan marong terbakar. Tapi ketika Tai Leong membentak dan mengibaskan lengan jubahnya lagi, yang berkibar dan meniup kencang maka api itu padam lagi dan Santek melengking. Ces-ces! Api itu berjatuhan seperti ditimpa benda dingin. Santek berteriak tapi Tai Leong kembali mengebutkan jubah merahnya itu, memadamkan percikan api yang menyambar dan kembali hendak membakar lembah. Dan ketika tujuh kali si gila gagal dan tujuh kali itu pula Tai Leong membentak dan mengeluarkan kesaktiannya, Santek benar-benar berbahaya maka pemuda itu memekik dan menerjang Tai Leong. Bocah si kim, kau keparat jahannam. Tai Leong mengerutkan kening. Ia melihat kemarahan lawannya itu dan cepat menangkis. Segumpal bola api yang membara menerjangnya bagai gunung meletus. Imkan Tai Leong menghantam depan. Dan ketika terdengar ledakan untuk kesekian kalinya lagi dan Tai Leong terpental, Santek terlempar dan tertawa terbahak-bahak maka bola api itu sudah menerjang lagi dan Tai Leong tiba-tiba berseru kepada ayahnya agar menangkap atau menyelamatkan adik dan ibunya, juga Siang Lee. Ayah, bocah ini tak waras. Ia dapat membunuh ibu atau engmoy. Awas ya aku kecoh dan cepat sambar engmoy dan ibu. Aku menyambar Siang Lee. Pendekar rambut emas terbelalak. Ia sudah melihat Santek berubah menjadi gundukan api yang menerjang putranya. Tai Leong telah memadamkan api itu namun Imkan Tai Leong terlalu kuat, muncul dan berkobar lagi hingga Tai Leong pun gagal menembus intinya. Dan ketika pemuda itu berseru dengan Chuan Imjibbit atau ilmu mengirim suara dari jauh, tak terdengar Santek maka Tai Leong berkelebat dan tiba-tiba lenyap mempergunakan Bengtausin Jin-nya. Slap! Sigila memekik. Ia kehilangan lawan dan kini bergeraklah Tai Leong di belakang pemuda itu, menampar atau menotok dan Santek berteriak karena totokan atau tamparan Tai Leong sungguh jauh dibanding ayahnya. Totokan pemuda itu membuatnya tergetar dan saat itu jagat tiga orang di atas pundak pemuda itu terlepas. Dan ketika Tai Leong muncul lagi dan menampar telinga maka Santek terbanting dan tiga orang yang terlempar dari pundak pemuda ini sudah diterbangkan Tai Leong ke ayahnya. Ayah, tangkap. Pendekar rambut emas girang. Ia harus mengakui bahwa puteranya ini lebih hebat darinya. Tai Leong memiliki tenaga sakti lebih kuat dan karena itu pemuda itu dapat menghadapi lawannya lebih baik. Hawa panas dari imkan Tai Leong dapat dihadapi sementara dia tidak, terbukti Tai Leong dapat meniup padam dan baju puteranya itu pun tidak terbakar. Dan ketika ia bergerak dan menangkap tiga tubuh itu, istri dan anak serta menantunya maka Santek berteriak panjang dan menerjangnya. Serahkan mereka kepadaku. Namun Tai Leong bergerak melindungi seng ayah. Santek terlalu hebat dan tak boleh ibu dan adiknya itu terampas kembali. Maka ketika ia membentak dan menggerakkan lengannya menangkis, imkan Tai Leong bertemu tenaga Sintio Kang, tenaga Raja Wali Sakti, maka lembah tergetar dan pendekar rambut emas terlempar oleh suara benturan itu. Duk. Santek marah-marah dan menerjang Tai Leong. Sekarang ia tidak memperdulikan pendekar rambut emas karena seluruh kemarahannya tertumpah kepada pemuda ini. Tai Leong berkelit dan segera mengeluarkan angtiausin kunya, silat Raja Wali Sakti. Dan ketika pemuda itu bergerak-gerak dan lawan menghantam atau melepas serangan imkan Tai Leong Kang suaranya dasyat dengan api yang berkobar-kobar. Maka dua pemuda itu segera bertanding dengan Santek sebagai pendesat. Putera San Chiang Kun yang lemah dan tak seberapa pandai itu meradak kini sudah menjadi manusia luar biasa. Ia mendengus-dengus dan dari dengusan ini pun keluar asap atau api, menyambar dan ikut menyerang Tai Leong. Dan ketika pemuda itu merah terbakar dan sebentar kemudian mandi keringat, keringat yang panas dan memercik ke sana-sini maka keringat itu pun lalu menjadi butiran-butiran api yang menyambar dan berpeletikan menghajar Tai Leong. Bukan main pendekar rambut emas memuji dan ngeri, takjub. Lawanmu itu benar-benar hebat sekali, Leong Ji. Awas dan jangan lengah. Aku tahu, Tai Leong juga kagum dan berseru dari jauh. Pemuda ini benar-benar telah menguasai Imkan Tai Le Keng, ayah. Dan aku khawatir bahwa tak apa-apa biarpun dipukul. Penaganya itu lebih hebat dari KHA Ibal Sin Keng. Haha, kau tak akan menang santek sesumbar dengan wajah beringas. Imkan Tai Le Kengku sanggup menghanguskan bumi ini, Tai Leong. Dan kau akan ku panggang hangus. Tai Leong mengelak dan melesat jauh. Lawan melontarkan pukulan api dan Imkan Tai Le Keng meledak di samping tubuhnya, pecah menjadi gundukan api yang menyambar atau membakar tempat itu. Tapi ketika Tai Leong menghibas dan angin pukulan kuat meniup padam api itu, santek berteriak dan gusar oleh perbuatan lawannya. Maka pemuda itu menerjang lagi dan Tai Leong pun sibuk mengebut atau memadamkan api-api baru. Haha, ayo bertanding dan lihat kesaktianku, Tai Leong. Keluarkan semua ilmumu dan lihat siapa yang menang. Tai Leong bingung. Ia menghilang dan berkelebatan di balik bengtausin jinnya namun harus selalu keluar dan mengebut padam pukulan-pukulan Imkan Tai Le Keng. Percikan keringat api atau asap yang keluar dari hidung santek amatlah berbahaya bagi sekitar. Butiran keringat atau asap yang keluar dari dingus pemuda itu sungguh berbahaya bagi lembah malaikat. Santek benar-benar luar biasa. Dan ketika dia terus berkelebatan sementara santek berteriak-teriak karena dengus atau api keringatnya selalu dipadamkan lawan, Tai Leong sedikit demi sedikit mengebut api yang berkobar di lembah maka tinggallah dua pemuda itu bertanding mengandalkan inti ilmunya masing-masing. Tai Leong bergerak dengan bengtausin jinnya sementara lawan bergerak dengan pukulan-pukulan Imkan Tai Le Kengnya, masing-masing sama hebat namun masing-masing tak dapat mengalahkan yang lain. Santek tak dapat mengikuti gerakan lawan di balik bengtausin jin yang amat luar biasa itu, sedangkan Tai Leong tak mampu menghembus padam inti bola api yang membungkus lawannya itu. Dan karena Tai Leong hanya mampu meniup padam api yang menjalar sekitar, tidak atau bukan Imkan Tai Le Keng itu sendiri maka masing-masing bertanding imbang dan santek terbahak-bahak. Haha, ayo Tai Leong. Mana kesaktianmu yang lain dan bagaimana kau merobohkan aku? Hektometer, Tai Leong terkejut, mengerutkan kening. Kau memang luar biasa, santek. Tapi kau pun tak dapat merobohkan aku. Kau curang. Kau bersembunyi di balik bengtausin jin. Hektometer, kau pun murid poan KWI. Kau tentu memiliki Hek KWI Sudkula. Ah, benar. Kau mengingatkan aku, Tai Leong. Haha, sekarang aku ingat. Blar dan api yang menjilat tinggi oleh tepukan si gila tiba-tiba di susul gulungan hitam yang menyambar ke atas. Santek ingat itu dan pemuda ini pun segera mengeluarkan Hek KWI Sudnya. Dan ketika ia hilang dan terbahak di balik asap hitam, api tak terlihat lagi di tempat pemuda itu berdiri. Maka Tai Leong tersenyum dan melihat lawannya itu sama-sama mempergunakan badan halus. Santek telah melihatnya pula. Santek, kau memang hebat. Si gila terkekeh. Ia menyambut ketika Tai Leong melepas pukulan Sin Tiao Kang, meledak dan membuat keduanya terpental tapi Santek terkejut karena imkan Tai Leong Kangnya tak dapat digunakan di sini. Ia tak sadar bahwa api tak mudah menyala di tempat dingin, padahal Hek KWI Sudnya itu mengandung hawa dingin, karena ilmu hitam selamanya berlindung di tempat-tempat dingin atau gelap. Dan ketika ia terpekeh karena Sin Tiao Kang menghantamnya dasyat, imkan Tai Leong Kang yang dipunyai tak mau jalan maka pemuda itu terlempar dan Tai Leong menjadi girang karena jalan keluar tiba-tiba ditemukan. Nah, roboh kau sekarang, Santek. Imkan Tai Leong Kangmu macet. Si gila menjerit. Ia terbanting dan terguling-guling lagi oleh pukulan Tai Leong, berteriak dan melempar tubuh menghindari serangan Tai Leong yang lain. Dan karena jelek-jelek ia adalah bekas putrasan Chiang Kun yang cerdik dan tahu keadaan, meskipun gila namun pemuda ini dapat juga berpikir baik. Maka Santek melepas Hek KWI Sudnya dan kembalilah ke alam asal, dunia kasarnya. Belar. Tai Leong kecewa dan kagum juga. Ia mengejar dan telah siap merobohkan lawannya ini dalam satu kebutan kuat, ia akan menangkap dan membungkus si gila itu ke dalam jubahnya. Tapi ketika Santek melepas Hek KWI Sudnya dan tentu saja ia gagal, pemuda telah kembali ke badan kasar dan mengelak pukulannya. Maka pemuda itu memaki-maki dan kini mampu mengeluarkan imkan Tai Leong Kangnya lagi. Keparat, kau licik, Tai Leong. Kau menipu aku. Hektometer, aku tak menipumu. Kalau kau roboh maka itu adalah kebodohanmu sendiri. Hayo, hadapi aku dan jangan banyak, bicara lagi, Santek. Terimalah dan kita keluar dari lembah malaikat. Pemuda itu marah-marah. Ia sekarang menyambut pukulan Tai Leong dengan imkan Tai Leong Kangnya, menggelegar dan Tai Leong terlempar oleh tenaga tolak lawan. Dan ketika Santek terbahak-bahak menemukan kekuatannya kembali, tak berani lagi mengeluarkan Hek KWI Sud. Maka Tai Leong kerepotan membujuk lawannya ini, menampar dan memukul namun imkan Tai Leong Kang terlalu kuat. Santek jatuh bangun namun berdiri lagi dengan tegar, pemuda itu benar-benar luar biasa. Dan karena Santek juga tak dapat merobohkannya karena Beng Tau Sin Jin selalu melindunginya, keadaan berimbang dan sama-sama kuat. Maka sehari semalam dua pemuda itu menghabiskan waktunya hingga pendekar rambut emas tertegun dan menjublak. Pendekar ini akhirnya melihat bahwa Santek memiliki tingkat yang sama dengan putranya. Tai Leong tak dapat mengalahkan pemuda itu sementara Santek pun tak dapat mengalahkan putranya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan ketika pertempuran berjalan lebih lambat, masing-masing mulai lelah maka Santek berputar-putar bola matanya dan tiba-tiba melihat tubuh bengan yang masih menggelepak di situ, tubuh yang kaku dingin dan berwarna putih, seperti salju. Si gila ini menyeringai dan tiba-tiba tertarik. Ia heran bagaimana anak laki-laki itu seperti bongkahan es, dingin dan beku. Dan karena ia marah kepada Tai Leong yang belum juga dapat dirobohkannya, kesal dan marahnya meledak tiba-tiba ia ingin membalas kepada tubuh yang memujur kaku itu. Tai Leong maupun ayahnya tak melihat kilatan buas yang ada pada pandang mata pemuda itu, malam telah berganti pagi dan Tai Leong juga kesal menghadapi lawannya ini. Mereka sama kuat. Dan ketika Tai Leong mulai geram mengelak pukulan lawan, Santek membalik dan tertawa aneh tiba-tiba pemuda itu mengayun dan melepas imkan Tai Leong ke arah tubuh bengan. Haha, tak dapat membunuhmu biarlah membunuh adikmu, Tai Leong. Kau pemuda keparat yang tak berani berdepan secara jantan. Tai Leong terkejut. Ia baru saja melempar tubuh ke atas ketika imkan Tai Leong meledak di bawah kakinya, mengobarkan api namun ia cepat mengebut padam api itu. Sudah ratusan kali ia melakukan ini hingga lembah selamat dari amukan imkan Tai Leong. Tapi begitu lawan menyerang dan menunjukkan imkan Tai Leongnya kepada adiknya, yang masih memujur dan kaku di sana maka pemuda itu terkejut, juga ayahnya yang berteriak tak menyangka. Hei, namun pukulan sudah menyambar. Santek terkekeh-kekeh karena imkan Tai Leong menghantam tubuh bengan yang kaku, tak menghiraukan atau melihat bayangan pendekar rambut emas yang menyambar tubuhnya, mementak dan melepas pit hitam yang menjadi senjata pamungkas paling akhir. Dan ketika Tai Leong juga membentak dan melepas pukulan jarak jauh, Sin Tiao Kang yang amat dasyat maka tiga pukulan itu berbareng hampir susul-menyusul mengenai sasarannya. Des-des-des. Beng An terangkat dan terbanting keras. Anak laki-laki yang mendapat pukulan imkan Tai Leong Kang itu terlempar dan seketika dijelat nyala api, terbakar tapi Santek juga menerima dua pukulan pendekar rambut emas dan Tai Leong. Dua orang itu kaget karena Santek melepas pukulan maut ke arah bengan padahal bengan masih dalam penyakitnya yang aneh. Dan ketika mereka menyerang dan Santek terpekik mencelat tinggi, terlempar oleh pukulan Tai Leong yang dasyat dan juga pit hitam yang menancap di lehernya, pendekar rambut emas mengerahkan semua tenaga untuk melontar senjata mautnya itu maka Santek terbanting dan tiba-tiba melontakan darah. Beruk hua aksi gila itu mengeluh dan mengadu sejenak. Ia terluka oleh pukulan Tai Leong dan juga pit hitam. Serangan dua orang itu tak dapat diterimanya dan barulah si gila gentar. Seorang lawan seorang dia sanggup tapi kalau ayah dan anak maju berbareng tiba-tiba saja di atak kuat. Pendekar rambut emas terpaksa melakukan serangannya karena Santek membahayakan putranya, Beng An yang masih memujur kaku di sana. Dan ketika si gila itu menyeringai dan kesakitan, terbatuk dan mencabut pit yang menancap di lehernya maka darah mengucur dan pemuda itu terhuyung-huyung bangkit berdiri. Tai Leong dan ayahnya berkelebat ke arah bengan. Hehehe, hebat kalian, pendekar rambut emas. Pukulan dan pit hitamu telah melukai aku. UGH, kalian licik, curang dan pengecut. Biarlah lain kali kita bertemu lagi dan akan kubunuh kalian. Pendekar rambut emas dan Tai Leong tidak menghiraukan si gila ini. Mereka telah membungkuk dan memeriksa bengan, nyala api yang menyambar anak ini tiba-tiba padam karena bertemu gumpalan es di tubuh bengan. Anak itu terbungkus hawa dingin yang kuat dan imkan Tai Leong yang ternyata tak mampu membinasakannya. Bahkan, Kim Emo Eng maupun Tai Leong tiba-tiba tertegun dan terkejut melihat bengan menggeliat dan mengeluh. Dan ketika anak itu membuka matu dan tampaklah keajaiban luar biasa, tubuh bengan sebelah kiri putih sementara yang kanan kemerah-merahan, anak itu bangkit dan duduk maka bengan yang selama berhari-hari ini pingsan mendadak sadar dan bola matanya berputar memandang ayah dan kakaknya itu. Bola matu yang ganjil namun menunjukkan bahwa ada kesembuhan yang sudah terjadi, meskipun belum total. Bengan, kau sadar? Ah, kau tidak apa-apa. Aneh, anak itu tersenyum. Dan ketika ayah maupun kakaknya tertegun, heran, mendadak anak itu tertawa dan berkelebat melarikan diri. Hei hei, siapa membuat tubuhku sebelah kanan panas dan gatal-gatal begini? Ufh, aku ingin berendam. Ah, panas dan dingin. Bengan pendekar rambut emas terkejut dan mengejar, tentu saja kaget. Kau mau kemana? Hei, ini aku dan kakakmu. Namun bengan tidak peduli. Ia tertawa dan terus melarikan diri, melihat sebuah sungai dan tiba-tiba mencebur. Dan ketika ia tertawa-tawa namun mendesis mengusap tubuhnya sebelah kiri yang dingin, ia meloncat dan lari lagi. Maka anak itu seperti orang kebingungan mencari-cari api. Air, aku kedinginan. Tubuhku sebelah kiri dingin. Api, aku ingin sumber panas. Kim M. O. Eng menjublak. Ia melihat putranya akhirnya berlari ke sana kemari mencari-cari api. Bekas pohon-pohon yang terbakar tiba-tiba disambar dan bara apinya diusap-usapkan ke tubuh bagian kiri. Beng An menggigil dan mendesis-desis menahan dingin yang hebat. Dan ketika api itu menkerces dan padam bertemu tubuh sebelah kirinya yang putih dingin, Beng An masih terpengaruh oleh Ping Imkeng yang kuat. Maka anak itu membanting baranya yang padam bertemu tubuhnya yang dingin seperti es, beku. Sial, sial. Aku ingin sumber panas dan jangan buat aku kedinginan. Hei, ii, mana api yang lain dan buatkan aku api unggun. Pendekar rambut emas terbelalak. Tai Leong di sana juga terkesima karena adiknya itu tiba-tiba berlari ke sana kemari menyambar setiap bara api dari pohon-pohon yang terbakar oleh pukulan Imkan Tai Le Keng, menggosok-gosok dan mengusapnya kuat-kuat ke tubuh bagian sebelah kiri. Memang tubuh itulah yang kedinginan namun Beng An selalu berteriak kecewa karena setiap bara api digosokkan maka bara itu padam. Kemudian, bara itu kalah oleh hawa dingin luar biasa yang menghuni tubuhnya, tubuh bagian kiri itu. Dan ketika anak itu menjerit karena tak ada apapun yang dapat menghangati tubuhnya, semua bara sudah padam dan tak kuat bertemu tubuhnya maka ia melihat santek yang terkekeh-kekeh di sana, keluar lembah, pemuda yang masih kemerah-merahan oleh sisa Imkan Tai Le Keng yang dipunyainya. Hei, kau! Aku minta sumber apimu. Santek terkejut. Ia tahu-tahu disambar dan dibenta anak ini. Beng An melejit bagai siluman terbang hingga pendekar rambut emas maupun Tai Leong tersentak. Anak itu melesat dan tahu-tahu sudah mencengkeram tengkuk santek. Dan karena si gila itu sedang keluar dan gentar oleh pukulan pendekar rambut emas maupun Tai Leong, yang tadi berbareng memukulnya maka si gila ini menjadi marah oleh serangan Beng An, membalik dan mengibas dengan Imkan Tai Le Kengnya itu. Pergi kau, hehehe. Ledakan api menyambar dan menghantam Beng An. Anak ini sedang bergerak dan mencengkeram santek. Dia tertarik oleh tubuh kemerah-merahan dari si gila itu. Maka ketika santek mengeluarkan Imkan Tai Le Kengnya dan pendekar rambut emas maupun Tai Leong terkejut, mereka tak dapat menolong karena Beng An jauh dengan mereka. Anak itu mengejar santek yang keluar lembah maka mereka hanya dapat berteriak ketika santek membalik dan menghantam dengan Imkan Tai Le Kengnya itu. Awas! Namun mereka tertegun. Tai Leong dan ayahnya yang berkelebat dan bergerak menghambur tiba-tiba mendengar Beng An tertawa nyaring. Anak itu Riang menyambut Imkan Tai Le Kengnya dan tubuh yang terbungkus atau tersambar api sebesar bukit itu tiba-tiba membuat tubuhnya segar. Inilah yang dicari. Panas yang menyambar itu benar-benar cocok untuknya. Pas dan membuatnya hangat namun karena pukulan itu juga membawa angin yang keras, Beng An terangkat dan terlempar tinggi maka anak itu jatuh dan terguling-guling dengan tubuh penuh api. Menjilat-jilat. Haha, segar. Ah, segar sekali. Santek dan pendekar rambut emas maupun Tai Leong tertegun. Mereka melihat Beng An bergulingan ke sana kemari dengan riangnya. Anak itu seperti seekor ayam yang bergulingan mandi pasir, segar dan tertawa-tawa gembira karena itu benar-benar mampu membuang rasa dinginnya di tubuh sebelah kiri. Ping Im Keng yang menghuni anak ini mendapat tandingan setimpal dari pukulan Imkan Tai Le Keng. Namun ketika sebentar saja api itu juga padam dan Beng An berteriak kecewa, tubuhnya kembali menggigil dan kedinginan maka dia berteriak dan minta dipukul lagi. Santek terkejut, ngeri. Hei, kau pukul aku lagi dengan sumber apimu yang hangat itu. Aku merasa nikmat, aoyo. Santek terbelalak. Segila-gilanya pemuda ini tetap juga ia memiliki rasa takut. Imkan Tai Le Kengnya yang hebat itu ternyata malah membuat bengan keriangan, bergulingan dan tertawa-tawa seperti orang mandi dengan air segar. Dan ketika anak itu kini menyerangnya karena api Imkan Tai Le Keng telah padam tak kuat oleh hawa dingin Ping Im Keng yang menghuni cucu Hubeng Kui itu maka Santek tiba-tiba membalik dan melarikan diri. Ketakutan. Hei, jangan lari, engkoh, kakak, yang baik. Beri aku sumber apimu itu lagi atau nanti ku hajar kau tidak. Tidak, tidak Santek lari lintang pukang, gilanya kumat lagi. Kau bukan manusia, adik kecil. Biarkan aku pergi dan jangan tangkap aku. Haha, aku tak mau melepasmu kalau tidak kau beri sumber apimu itu lagi. Hayo, atau nanti ku hajar. Tai Leong dan ayahnya terbelalak di bengan yang mengejar lawannya itu tiba-tiba bergerak dengan amat luar biasa cepatnya, terbang dan mampu menyusul Santek yang gila. Dan ketika pemuda itu terkejut karena bengan tahu-tahu menyambar seperti burung, bergerak dan mencengkeram tengkuknya maka apa boleh buat Santek mengibas dan mengeluarkan imkan tai lekangnya itu? Bres. Api menyembur dan menyambar dasyat. Si gila ketakutan dan dihantamnya bengan dengan sekuat tenaga. Dan ketika anak itu terguling-guling dan mandi api, seluruh tubuh dibungkus warna merah maka bengan tertawa-tawa dan riang sekali bermain dengan api yang berkobar-kobar membungkus tubuhnya itu. Namun Ping Imkeng lagi-lagi bereaksi. Hawa dingin dari tenaga mujijat itu bekerja, melawan hawa panas dari imkan tai lekang yang berkobar-kobar. Dan ketika sebentar kemudian api juga padam dan bengan berteriak kecewa, tubuh yang semula hangat kembali dingin maka anak itu mengejar Santek lagi yang berlari-lari ketakutan. Santek terbelalak dan terkesima ketika tadi anak itu bermain-main dengan apinya, gila atau konyolnya lagi-lagi komat, tidak segera melarikan diri melainkan menonton. Eh dan, maka ketika bengan menggigil lagi karena api padam, anak itu berteriak kepada Santek maka si gila terkejut dan baru sadar, buru-buru melarikan diri lagi. Tapi bengan yang mengejar dan merasa keenakan oleh imkan tai lekang ini tidak membiarkannya pergi. Anak itu marah-marah dan memaki-maki Santek, terbang dan menyusul dan kembali Santek harus menghadiahi imkan tai lekang lagi. Dan ketika bengan bergulingang dan mandi api, riang tertawa-tawa maka Santek berhenti lagi dan menonton, ikut riang dan tertawa-tawa pula tapi terkejut dan harus buru-buru melarikan diri lagi begitu api imkan tai lekang. Habis. Bengan seolah orang haus yang mengejar-ngejar dan meminta imkan tai lekangnya lagi. Begitu terus-terusan. Dan ketika Santek harus berlarian dan berhenti lagi setiap bengan tertawari yang menerima pukulan apinya, si gila itu juga menonton dan lari lagi ketika dikejar maka pendekar rambut emas dan puteranya terbelalak dan kaget serta cemas. Bengan tidak waras, adikmu itu gila. Benar, bengan terganggu pikirannya ayah. Dan aku khawatir kalau ia terus-terusan mengejar Santek. Si gila itu sampai ketakutan. Tapi imkan tai lekang tidak membinasakannya. Adikmu itu mengalami sesuatu yang aneh benar, dan aku tidak tahu, ayah. Bagaimana semuanya itu sampai terjadi. Tapi mereka telah keluar. Lembah, ayo kita kejar dan lihat tubuh yang ringan dari bengan itu. Ia seakan tak berferbobot dan Santek. Kebingungan. Pendekar rambut emas tergetar. Ia sampai pucat melihat puteranya yang terbang dan seakan-akan burung seriti menyambar, begitu cepat dan luar biasa. Tapi ketika ia bergerak dan Tai Leong juga berseru mengejar, dua orang di depan itu sudah merupakan titik kecil yang naik turun bukit. Tiba-tiba terdengar batuk-batuk kecil dan sebuah seruan lembut terdengar di belakang. Biarkan saja. Beng anta akan sampai celaka di tangan lawannya. Pendekar rambut emas dan puteranya terkejut. Entah bagaimana dan dari mana tahu-tahu di situ muncul sesosok bayangan putih. Bayangan ini seperti kabut dan tahu-tahu telah berdiri di situ, jelas membentuk seorang manusia namun sama sekali tak dapat dilihat wujudnya. Entah laki-laki atau perempuan. Tapi begitu pendekar rambut emas tertegun dan Tai Leong juga berseru tertahan, seorang sakti berada di depan mereka tiba-tiba keduanya serem tak menjatuhkan diri berlutut dan memanggil. Sian Su. Ayah dan anak girang luar biasa. Setelah berhari-hari mereka mencari ternyata Sian Su, kakek dewa ini, datang dan muncul. Tapi begitu mereka berlutut dan memanggil namanya, penuh hormat dan beribah maka kakek itu bergoyang-goyang dan menyuruh mereka bangun. Kim Emo Eng, sumber dari semuanya ini adalah isterimu. Tapi dari isterimu pula bayangan akan selamat atau celaka. Aku tak dapat bicara banyak karena belum waktunya. Nah, bangkit dan berdirilah dan pergilah ke Sambeliongtu. Di sana titik akhir dari semuanya ini. Sian Su. Sian Su tidak memberi wajangan apa-apa. Bagaimana selanjutnya dengan anakku Beng? An itu? Saksikan kejadian di Sambeliongtu, Kim Emo Eng. Di sana akan kau temui apa yang akan terjadi, tapi-tapi kami masih ingin bicara banyak. Kim Emo Eng terkejut, bayangan kakek itu bergerak. Dan menjauh, kakek dewa itu hendak pergi. Tunggu, tunggu dulu, Sian Su. Aku masih ingin bertanya. Hektometer, aku tahu apa yang hendak kau tanyakan. Isi syair akan kukupas di Sambeliongtu, Kim Emo Eng. Pergi dan cari saja puteramu yang bungsu itu di sana. Nanti kita bertemu lagi dan ketika kakek itu bergerak dan lenyap, hilang seperti asap maka Kim Emo Eng meloncat bangun dan puteranya pun bangkit berdiri. Tai Leong tertegun. Ayah, Sian Su belum mau ditemui. Benar, dan, ah aku kecewa, Tai Leong. Sian Su tak mau memperlihatkan diri. Aku ingin minta maaf atas kebakaran di lembah malaikat ini. Sian Su lebih tahu. Kebakaran ini bukan kita yang membuat, ayah, melainkan orang lain. Sebaiknya kita sadarkan ibu dan lain-lain itu untuk diajak ke Sambeliongtu. Ada sesuatu yang akan menggetarkan kita. Benar, aku jadi berdebar akan kata-kata Sian Su tadi, Tai Leong. Apa yang dimaksud bahwa sumber dari semuanya ini adalah karena ibumu. Kita sadarkan dia dan mari cepat-cepat ke Sambeliongtu. Tai Leong mengangguk. Dia sudah bergerak dan menotok ibu dan saudara-saudaranya itu, yang tadi diletakkan ayahnya ketika berhenti mengejar Santek. Tapi ketika ayahnya bergerak menolong ibunya, memberikan Sintala kepadanya maka Tai Leong semurat namun menyadarkan gadis itu, melirik ayahnya yang tampaknya sibuk menolong ibu dan adiknya perempuan itu. Dan ketika Sintal lebih dulu sadar karena ialah yang paling ringan menderita, Tai Leong bersinar matanya maka berturut-turut ibu dan adik-adiknya itu juga sadar dan membuka mata. Mana Santek si gelak itu? Bagaimana di sini? Benar, mana si gila itu, ayah? Dan, eh haha mana adik Beng-an? Pendekar rambut emas menarik napas dalam-dalam. Ialah yang merasa sedih dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ia diberondong dan ditanyai anak istrinya. Tapi ketika ia menjawab bahwa Santek dan Beng-an telah pergi, anak istrinya tertegun maka Soat mengelah yang berseru heran. Bagaimana Beng-an bisa pergi? Bukankah ia pingsan dan masih bersama kita? Hektometer, sesuatu yang aneh telah terjadi, Engji. Adikmu itu siuman dipukul Imkantai Lek-keng. Ia mengalami penyembuhan meskipun separoh. Sembuh? Separoh? Ah, bagaimana ini ayah? Dan bagaimana pula bisa sembuh dipukul Imkantai Lek-keng? Aku juga tak jelas, tapi Sian Su menyuruh kita membiarkan saja. Tanda petik. Sian Su Seng istri kini terkejut tampil bicara. Mana kakek dewa itu, suamiku? Kenapa aku tak melihat? Ia sudah pergi, Seng suami kembali menarik napas dalam. Dan kita secepatnya diminta ke Sam Leong Tu, Niu Chu. Ada sesuatu yang akan kita temui di sana. Sam Leong Tu. Ah, itu tempat tinggalku. Aku juga kepingin melihat rumahku itu soat tengg, Seng Nyonya muda berseru. Tiba-tiba ia merasa rindu dengan tempat tinggalnya itu. Sudah berbulan-bulan Ria pergi dan berbulan-bulan pula ia tak kembali. Kini ayahnya tiba-tiba menyebut Sam Leong Tu dan terbersih telah kerinduan yang dalam di wajah wanita ini. Dan ketika ayahnya mengangguk dan berkata bahwa Sian Su menghendaki mereka ke sana, Nyonya itu berseri gembira tiba-tiba suaminya mencekal lengannya dan berbisik agar tidak cepat-cepat ke gembira dulu. Aku merasa sesuatu yang tidak enak akan terjadi. Jangan girang dulu dengan kembalinya kita ke rumah. Isyarat Sian Su memberi petunjuk jelek. Petunjuk jelek Seng Isteri terkejut. Kau merasa apa, Leko? Isyarat apa yang kau tangkap? Aku belum jelas, tapi pokoknya jelek. Hektometer, sebaiknya tak usah kita mengira-ngira dan lihat ibumu memandang kemaris yang lem mendesis pada istrinya, diam dan tidak mau bicara lagi karena ibu mertuanya, Kim Hujin, memandangnya. Dan ketika Soat Eng juga mengangguk, dan tak mau bertanya lagi, ibunya kembali memandang ayahnya maka ibunya itu tiba-tiba berkata, kalau kita disuruh ke Sam Liong Chu mari kita cepat-cepat berangkat. Tapi bagaimana dengan tempat tinggal kita di keutara? Apakah suku bangsa Tartar tidak akan terlalu lama kita tinggal? Hektometer, aku juga berpikir begitu, Nio Chu. Satu di antara kita pulang sejenak dan setelah itu menyusul. Siapa yang mau melakukan ini? Aku bersedia, Tai Liong tiba-tiba maklum akan permintaan ayahnya. Aku melihat sejenak keadaan di sana dan memberitahu Paman Jipin. Silahkan ayah berangkat dan aku menyusul belakangan. Dan adik Sintala ini Soat Eng tiba-tiba berseru. Ikut siapa dia? Ah, sebaiknya ikut Liong Tuako saja. Tentu dia likat bersama kita atau ayah ibumu. Kita sama-sama sudah berumah tangga Siang Liong menjawab dan mendahului yang lain, tepat dan memang benar karena saat itu Sintala tiba-tiba bingung harus ikut siapa. Sendirian saja di tengah-tengah orang-orang yang sudah beristri tentu dia likat, Kiku. Tapi begitu Tai Liong disebut-sebut dan dia diminta berdua dengan pemuda itu tanpa dikehendak lagi ia pun tiba-tiba ia pun jengah. Ah, biar aku sendirian saja. Aku dapat kesam Liong Tu mendahului kalian. Jangan, pendekar rambut emas bergerak dan mencegah gadis itu, yang akan berkelebat. Puteraku akan kesepian, Sintala, tak punya teman bicara. Biarlah kau temani dia dan kalian sama-sama menyusul kami di Sam Liong Tu. Tapi, sudahlah, Kim Emu Ueng tersenyum dan memberi isyarat puteranya. Kau bawa gadis ini, Tai Liong. Lindungi dia dalam perjalanan. Beritahu Jipin bahwa kami pergi agak lama dan setelah itu susul kami ke sana. Kemudian tidak memberi kesempatan dua orang itu membantah pendekar ini pun berkelebat dan menyabar lengan istrinya. Nio Chu, kita berangkat dan menepuk Siang Li agar meninggalkan tempat itu. Pendekar ini pun mengajak menantu dan anak perempuannya pergi. Dan begitu empat orang itu bergerak dan meninggalkan lembah malaikat. Maka dua muda mudi itu tertegun dan terbelalak dengan muka merah. Liong Ke, jaga baik-baik adik Sintala. Awas kalau kau hanya seorang diri datang ke rumahku hektometer. Terima kasih, Tai Liong tersipu menjawab adiknya, soat Eng sengaja menggoda. Tanpa kau. Minta pun aku pasti akan menjaga Sintala, Eng Moi. Tapi kalau dia meninggalkan aku di tengah jalan harap. Kau jangan menyalahkan aku. Aku tak akan meninggalkanmu. Sintala tiba-tiba berkata tanpa sadar, meluncur begitu saja. Kau sudah kuanggap pengganti kakeku, Liong Tuaku. Aku tentu saja senang kalau kau mau melindungiku. Nah, soat Eng tertawa di sana, kau dengar sendiri kata-kata Sintala Liongku. Dia senang kalau kau lindungi. Awas kalau kau lengah dan ketika Sintala terkejut dan semburat, sadar bahwa kata-katanya tadi dipakai soat Eng untuk menggoda. Maka gadis ini pun mengeluh dan tiba-tiba berkelebat meninggalkan Tai Liong, tidak ke arah teman-temannya tadi melainkan ke arah lain. Hei-i Tai Liong terkejut. Mau ke mana, Sintala? Arah kita ke utara, bukan barat. Aku malu kepada adikmu, gadis itu berseru, agak terisak. Aku gadis tak tahu malu, Liong Tuaku. Bicara tanpa diatur dan semelarangan saja. Ah, Tai Liong berkelebat, mengejar gadis itu. Apa maksudmu, Sintala? Bicara apa yang tidak diatur? Kau tidak bicara apa-apa. Tidak, aku, aku, ah, sudahlah, aku pergi sendiri dan kau pergilah ke utara. Namun Tai Liong menyergap dan sudah menyambar lengan baju gadis ini. Tai Liong terkejut karena Sintala tiba-tiba menangis, pergi dan rupanya tak mau kembali. Dan ketika ia menangkap serta menghentikan lari gadis ini, berseru agar Sintala tidak pergi maka Tai Liong sudah menggigil memandang gadis itu. Sintala, kau marah kepada adikku? Kau marah pula kepadaku? Kau tahu bahwa adikku memang suka menggoda, maafkan kalau dia menyakiti hatimu. Kita sama-sama tahu bahwa apa yang dikatakan adalah benar. Benar? Ah, apa maksudmu? Hektometer, Tai Liong gemetar dan meremas jari-jari gadis ini, Sintala tak menolak cengkeramannya. Ayah ibuku sudah tahu perasaan kita, Sintala, dan kita memang tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Aku senang kalau kau mau bersamaku, bukan hanya kau saja. Ah, gadis ini meronta, melepaskan diri. Apa maksudmu, tuaku? Senang yang bagaimana senang bahwa, bahwa kita berdua. Bahwa kita ingin bersatu. Apa gadis itu menjerit? Kau tak tahu malu, Tai Liong. Kau lancang pelak dan Tai Liong. Yang ditampar dan tertegun melihat gadis itu memutar tubuh, berkelebat dan menangis tiba-tiba bengong karena Sintala mengguguk di sana, terseduh-seduh dan sudah berlari kencang dengan muka ditutupi. Tai Liong terkejut karena apa yang diterima sungguh tak disangka. Dia kena tampar. Tapi begitu Sintala pergi dan Tai Liong penasaran oleh sikap ini, hatinya berguncang maka pemuda itu mengejar dan berkelebat pula, menangkap dan menyambar bahu gadis ini, rat-rat. Sintala, tunggu dulu. Kau boleh tampar aku lagi kalau isyarat yang ku tangkap salah. Isyarat gadis itu terkejut, membalik dan meronta namun Tai Liong tak melepaskannya. Isyarat apa lagi, Tai Liong? Kau tak tahu malu dan lancang. Jangan pegang-pegang tanganku, lepaskan. Aku akan melepaskah kalau satu pertanyaan yang mengganjal di hatiku kau jawab. Nah, bolehkah aku bertanya dan maukah kau menjawab? Apa yang hendak kau tanyakan? Cepat, dan lepaskan aku. Hektometer, Tai Liong kebingungan, menggigil dan merah mukanya. Aku hendak bertanya tentang pandang matamu, Sintala, apakah aku keliru atau tidak? Ada apa dengan pandang mataku? Kenapa? Tai Liong menelan ludah. Tiba-tiba ia tak dapat berkata ketika dua pasang meti mereka saling beradu. Gadis itu tampak galak dan marah, padahal biasanya lembut dan penuh mesra. Dan ketika ia gentar karena gadis itu berubah, tak seperti biasanya maka pemuda ini malah tertegun dan kembali menelan ludah, tak bisa bicara. Kalau begitu lepaskan tanganku Sintala membentak dan meronta, kali ini lepas. Kau tak bertanya dan aku tak menjawab, Tai Liong. Selamat tinggal dan jangan ganggu aku lagi. Eh Tai Liong terkejut, sadar. Nanti dulu, Sintala. Tunggu dan ketika pemuda itu bergerak dan berjungkir balik melewati temannya, menghadang dan Sintala berteriak karena hampir menubruk pemuda itu. Maka Tai Liong sudah berdiri dan gemetar mengeraskan pandangan. Aku hendak bertanya tentang pandang matamu. Yakni apakah benar tidak menerima cinta kasihku apa gadis itu menggigil, tiba-tiba menurunkan tangan yang hendak menampar Tai Liong, tadi. Siap bergerak dan memukul pemuda itu. Marah. Tapi begitu Tai Liong meluncurkan pertanyaan dan ia harus menjawab, Sintala terkejut dan bingung tiba-tiba gadis itu terhuyung dan meruntuhkan pandang matuk ke bawah, pucat tapi juga malu, sama-sama menggigil seperti Tai Liong. Ya, Tai Liong maju, menangkap dan mencekal ratera tangan gadis itu sekali lagi tak mau melepaskannya. Aku hendak bertanya tentang itu, Sintala. Apakah keliru getar perasaanku bahwa kau menerima cintaku? Oh gadis itu menggugup, jatuh dan roboh ditangkap Tai Liong. Aku tak tahu, Tai Liong. Aku tak mengerti. Hektometer, Tai Liong menangkap dan mengangkat naik dagu itu, dagu yang runcing gemetar. Jangan kau bilang tidak mengerti, Sintala. Aku dan kau sama-sama yakin akan apa yang kita rasakan. Bagaimana kalau aku menyatakan cintaku dengan caraku sendiri? Maksudmu? Kau pandanglah aku. Aku-aku tak kuat. Aku tak berani. Kalau begitu maaf. Inilah caraku menyatakan cinta dan Tai Liong yang menunduk dan mencium mulut gadis itu tiba-tiba membuat Sintala tersentak dan kaget, membuka mati yang tadi dipejamkan namun Tai Liong sudah melumat bibirnya dengan lembut dan mesra, panas namun terkendali. Dan ketika gadis itu mengeluh dan berguncang terseduh, roboh dan terguling di pelukan pemuda ini maka Tai Liong girang karena kekasihnya itu menerima, tidak marah. Oha, aku, aku malu, Tai Liong. Awas kalau dilihat orang. Haha, tak ada orang di sini, Sintala. Ibu dan ayahku telah pergi, begitu juga engmoy. Ah, kau manis dan mengemaskan dan ketika Tai Liong mencium dan melumat bibir kekasihnya lagi, gemas dan penuh sayang maka Sintala terlena dan tidak menolak, dia memberikan bibirnya dan Tai Liong mendekap kekasihnya ini erat-erat, melambung dan terayun ke sorga amat tinggi dan Sintala pun ikut mabok. Sekarang dua muda-mudi ini sudah menyatukan hati mereka. Cucu Dresawala itu menyerah. Dan ketika Sintala menangis namun derai air matanya adalah derai air matu bahagia, Tai Liong resmi menjadi kekasihnya maka dua muda-mudi itu akhirnya mereguk bahagia dan manisnya madu cinta. Tai Liong bertanya kenapa tadi kekasihnya itu marah-marah, dijawab bahwa sesungguhnya Sintala malu oleh godaan soat deeng tadi, malu yang membuat dia kikuk dan bingung. Dan karena tak ada wanita yang mau begitu saja menyatakan isi hatinya, Tai Liong tertegun namun berseri-seri maka gadis itu menutup. Memangnya aku harus duluan menyatakan cinta. Cih, tak pantas dong, Liong koko. Aku harus tahu diri dan tadi menyesal kenapa kelepasan bicara. Adikmu menggodaku hingga aku lalu sadar. Ah, coba katakan itu lagi. Betapa manisnya katakan apa? Panggilan itu, Liong koko, kanda Liong. Haha, bukan Liong tuako, kakak Liong, melainkan Liong koko, adu dan Tai Liong yang berteriak karena sakit dicubit. Tiba-tiba tertawa bergelak-menggelak satu tamparan lagi, berkelit dan dikejar dan Sintala tersipu-sipu menyambar kekasihnya ini. Tanpa sadar ia pun sudah memanggil demikian mesra kekasihnya itu. Tentu saja Tai Liong tergelak bahagia. Namun ketika Tai Liong tertangkap dan dicubit lagi, keras sekali maka pemuda itu menjerit dan minta ampun. Aduh, tobaat. Ampun, lamoy, ampun. Ampun apa, kau tidak minta ampun. Waduh, aku sudah minta ampun. Ampun apa, kau tidak minta ampun melainkan ampun. Nah, apa itu ampun dan aku tidak mengerti ampun dan Sintala yang terkekeh-kekeh mencubit sambil memaki. Tai Liong memang bercanda maka gadis itu membuat Tai Liong, meringis karena dua jari gadis itu menggencet sambil memelintir. Cucu Dresawala ini gemas karena merasakan sakit pun masih juga Tai Liong main-main. Tapi ketika Tai Liong mengelak dan menotoknya roboh, terbahak sambil membawa lari kekasihnya maka Sintala berteriak-teriak karena diputar-putar. Hi, hi, mau apa kau ini, Liong ke air, jangan diputar seperti baling-baling. Jatuh aku nanti. Haha, aku ingin membalasmu, moi-moi. Kau sekarang harus minta ampun atau ku bawa terbang sambil berputar-putar. Lihat, kulit tubuhku matang biru. Ah, aku tak mau minta ampun. Kau yang salah. Kalau begitu ku lempar-lempar. Haha, aku akan melempar tubuhmu sambil berlari kencang dan ketika benar saja pemuda itu melempar-lempar tubuh kekasihnya sambil berlari kencang, Sintala berteriak dan menjerit-jerit maka Tai Liong menggoda kekasihnya agar minta ampun. Sintala memaki-maki namun tidak juga minta ampun. Dan ketika pemuda itu kehabisan akal karena kekasihnya keras kepala, Tai Liong bergerak dan menuju ke utara maka pemuda itu tertawa berseru. Baik, kalau tidak minta ampun kau akan ku cium. Nah, pilih mana dan Tai Liong yang menangkap dan membebaskan kekasihnya lalu terbahak mencium bibir pujaan hati, dielak namun pemuda ini mengejar. Dan tertangkaplah mulut itu. Dan ketika Sintala tak berkutik karena kekasihnya telah melumat maka gadis itu mengeluh dan berbisik bahwa dia pilih yang ini, bukan minta ampun. Haha, kau pilih ini. Tidak minta ampun? Baik, akan ku laksanakan hukumanmu moi-moi. Mulai sekarang sampai nanti kau menerima hukuman cium dan Tai Liong yang terbahak dan mencium kekasihnya lalu membuat Sintala tertawa-tawa karena pemuda itu membawanya lari sambil berulang-ulang mengecup bibir, gemas dan penuh bahagia dan melambunglah cucu Dresawala itu untuk kesekian kalinya lagi. Kalau sudah begini maka hidup serasa milik sendiri, bukan orang lain. Dan ketika Tai Liong juga tertawa-tawa penuh bahagia, dia bercanda sepanjang jalan maka orang akan heran karena baru kali itulah putra pendekar rambut emas yang biasanya pendiam dan tak banyak bicara ini tiba-tiba begitu berubah. Ah, inilah cinta. Tanda bintang. Pagi itu siang Lian dan istrinya berlayar menuju Sam Liong Tu. Mereka diminta duluan oleh pendekar rambut emas karena pendekar itu akan beristirahat dulu di tepi laut timur sebelum menyeberang ke selatan. Dan karena ini juga atas permintaan suat Lian, sang istri, maka siang Lai mengangguk mendahului mertuanya. Kalian jalan saja dulu di depan. Aku dan Gak Bomu akan menyusul belakangan. Gak Bomu ingin beristirahat sejenak, nanti menyeberang. Baik, siang Lai mengangguk dan cepat mencari perahu. Ada getar kegembiraan di hatinya bahwa sebentar lagi dia akan pulang kandang. Sam Liong Tu adalah tempat tinggalnya dan justru pemuda itu merasa kebetulan dengan begini. Ia akan dapat menyiapkan sambutan kalau Gak Hau dan Gak Bomu nanti datang. Soat yang sudah diberitahu dan istrinya itu pun setuju. Dan ketika mereka berangkat dan pendekar rambut emas melambai di pesisir, pasangan muda ini sudah bergerak menyeberangi laut. Maka suat Lian atau Kim Hu Jin itu mengerutkan kening. Aku merasa pusing, mengantuk. Badanku tak enak benar hari ini dan entah karena apa. Kau tentu kecapaian, sang suami menghibur. Mari ku pijit, Nio Chu, dan mari bersilah mengembalikan tenaga. Kau kelewat memikiri anakmu Bung Su. Tentu saja. Mana ada ibu tega membiarkan anaknya hilang, suamiku? Aku khawatir akan Bengan, dan perasaanku hari ini tak enak benar. Apakah Bengan dapat ku temukan di sini sesuai omongan Sian Su? Hektometer, aku percaya padanya, dan aku yakin akan kata-katanya. Hanya aku tak mengerti bagaimana bahwa semuanya ini bersumber dari dirimu. Apa yang telah kau lakukan dan bagaimana bisa begitu? Sian Su bicara apa suat Lian terkejut, muka agak berubah. Apa yang dikatakan tentang aku? Aku hanya mendengar bahwa kau lah yang akan menjadi kunci dari semuanya ini, Nio Chu. Selamat. Atau tidaknya anak kita Bengan. Begitu? Ya, dan apa yang telah kau lakukan? Aku tak merasa melakukan apa-apa. Ah, kakek dewa itu membuat aku jadi merasa semakin tak enak saja. Dan semalam aku bertemu ayah. Ayah pendekar rambut emas tertegun. Bukankah dia telah meninggal? Ya, itulah, suamiku. Dan hari ini aku cemas. Semalam ayah melambaikan tangannya kepadaku, mengajak kecebu. Hektometer, firasat tak berbaik, pendekar rambut emas menekan detak jantungnya. Bertemu orang mati selamanya menandakan firasat buruk, Nio Chu. Tapi bisa juga karena lelah batinmu. Dan katanya bertemu orang mati seolah diajak ke liang kubur, seng istri gelisah. Apakah ini isyarat kematian bagiku yang harus meninggalkan dunia? Hush seng suami terkejut, setengah membentak. Omongan apa yang kau omongkan ini, Nio Chu? Jangan bicara yang tidak-tidak, urusan mati di tangan Tuhan. Mari bersilah dan pejamkan matamu, ku pijit. Seng nyonya terisak. Sungguh dia ingin menangis kalau kegelisahan dan kecemasan melanda hatinya. Saat itu dia merasa tak nyaman dan bayangan ayahnya yang semalam bertemu dengannya membuat dia tak tenang. Kunon, kalau mimpi bertemu si mati katanya juga isyarat untuk masuk ke alam kubur. Dan nyonya itu ngeriakan ini. Tapi ketika suaminya membentak dan menyuruh dia duduk bersilah, kaki dipijik dan getaran mesra muncul di ujung-ujung jari suaminya itu, pendekar rambut emas menenangkan dan membelai istrinya mendadak nyonya ini tersedak dan butir-butir air mata pun tak dapat dicegah lagi. Putri Hubeng Kui ini menangis. Suamiku, kau, kau masih mencintai aku? Hush, omongan apa lagi ini seng suami terkejut, membelalakan mata. Tentu saja aku masih mencintaimu, Niochu. Kau istriku dan ibu dari anak-anakku. Kau teman hidupku. Tapi semalam aku bertemu ayah, tak usah dihiraukan itu. Tidak, tidak. Aku tidak hanya bertemu ayah, suamiku, melainkan juga kakakku Bengan. Ia mengajakku bercakap-cakap dan kami semalam tertawa riang. Baru kali itu aku bertemu dengannya. Ah, kakakku masih tampan dan gagah. Ia berkata bahwa dunianya sekarang jauh lebih edah dan membahagiakan. Tidak ada kerusuhan atau permusuhan. Semuanya damai dan tenteram. Aku diajaknya ikut. Sudahlah, pendekar rambut emas jadi tersentak. Kau jawab bagaimana, Niochu, maukah kau atau? Tidak. Aku tak mau, aku, aku. Bagus, kalau begitu kau masih mendampingi aku atau anak-anakmu. Tidak, tidak suamiku. Ayah tiba-tiba muncul dan memaksaku. Ia menarik-narik tanganku dan berkata agar aku ikut dengannya. Aku bingung dan ketakutan. Dan, dan ketika. Ketika apa? Ketika, ketika, sengnyonya sudah tak dapat meneruskan kata-katanya karena kalah oleh tangis yang meledak. Kim Hujan ini tiba-tiba menubruk suaminya dan menciumi wajah yang mulai bercambang itu, pendekar rambut emas terkejut. Namun ketika pendekar itu membelai rambut istrinya dan gagal pula memijit, yang terpaksa dihentikan maka dia bertanya bagaimana selanjutnya, kenapa istrinya itu menangis. Kau tahu tak ayah yang keras dan dekbengis. Ia membujuk dan memaksaku namun aku tetap menolak. Dan ketika ia marah-marah dan memaki-maki aku maka dia menampar dan bertanya kepadaku kenapa aku tak mau ikut dengannya. Hektometer, kau jawab bagaimana? Ku jawab bahwa aku masih mencintaimu, suamiku. Tapi ayah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa kau sekarang sudah tidak mencintaiku lagi seperti dulu. Itulah sebabnya kenapa tadi ku tanya apakah kau masih mencintaiku. Hektometer, pendekar rambut emas tersenyum, geli. Ayahmu memang keras dan bengis, Niochu. Tapi ku pikir ia benar. Ah, benar bahwa kau sekarang tak mencintaiku lagi? Bahwa kau tak sayang dan kasih kepadaku seperti dulu? Hektometer, duduklah, dan jangan berdiri seperti itu. Pandang matamu membuat aku merasa seram tapi kau. Dengarlah, seng suami menarik dengan lembut, sabar. Aku belum menjelaskannya secara lengkap, Niochu. Jangan buru-buru marah atau apa. Dengarkan yang hendak ku katakan dan kuakui bahwa kata-kata ayahmu ada benarnya juga. Kalau begitu kau sudah tak sayang kepadaku lagi. Kau tak cinta? Ah, cinta seperti dulu memang tidak, Niochu. Tapi cinta yang lain dan baru sekarang bersemi. Aku merasakan suatu perasaan lain yang lebih indah. Duduk dan dengarlah kataku dan ketika seng istri ditarik dan disuruh duduk, nyonya itu terbelalak dan kecewa. Maka buru-buru pendekar ini berkata, Niochu, cinta yang bagaimana yang kau harapkan sekarang? Apakah sama seperti dulu dan persis cintanya anak muda? Seng nyonya tertegun, tak menjawab. Kalau seperti itu maka hilang sudah, Niochu. Cintaku yang seperti dulu memang sudah tiada lagi, terganti oleh cinta baru namun yang tak kalah hangat dan mesra. Aku tak mengerti. Kau akan segera mengerti. Nah, jawablah pertanyaanku ini. Apakah kau masih ingin kucumbu dan kurayu seperti gayanya anak-anak muda sekarang? Seng nyonya melengus. Cih, pertanyaan apa itu? Nah, seng suami tertawa. Kau jangan melengus, Niochu. Jawab dan pandanglah aku. Cinta yang bagaimana yang kau inginkan itu? Apakah seperti cinta gayanya anak muda? Hektometer, kau membuat aku bingung, juga malu. Katakan saja ke mana arah kata-katamu dan apa yang kau kehendaki dari aku. Wah, siapa yang mengharap jawaban? Kau atau aku? Haha, kau tadi bertanya apakah aku masih mencintaimu, Niochu, dan sekarang ingin ku jawab tapi terlebih dahulu kau jawablah pertanyaanku itu. Apakah kau masih ingin gaya cintaku seperti dulu, ketika kita masih sama-sama muda? Hektometer, aku tak mengerti. Tapi baiklah ku jawab juga. Barangkali adalah bukan. Nah, itulah. Jadi kau tak ingin mendapat cintaku seperti semasa kita masih muda remaja, bukan? Bahwa kau tak mengharap cumbu atau rayuku? Kita sekarang sudah orang-orang tua, Niochu, dan sudah setua begini tentunya bukan cinta fisik yang menonjol, melainkan cinta baru yang lebih menitik beratkan kebahagiaan batin. Kita tak seberapa memerlukan sentuhan-sentuhan fisik, melainkan sentuhan-sentuhan rohaniah. Kau tentu dapat merasakan ini dan itulah sebabnya ku tanya cinta macam apa yang kau tanyakan tadi. Kalau seperti anak muda, wah, tentu sudah bukan masanya. Tapi cinta yang seperti ini pun tak kalah indahnya dengan cinta anak-anak muda. Ya ya, aku juga merasa begitu. Tapi HMM, apakah kau tak ingin menciumku juga, suamiku? Apakah hasratmu kendur? Kau tampak lain akhir-akhir ini, kau agak pendiam dan tidak perdulian. Aku takut tak kau perdulikan. Ah, siapa bilang? Hasratku memang tidak seperti dulu, Nyo Chu, tidak mengebu-gebu. Namun tentu saja aku tak seacuh seperti yang kau kira. Lihat, aku pun masih dapat menciummu mesra dan pendekar rambut emas yang tertawa dan meraih istrinya lalu mencium dan memeluk lembut, disambut dan seng istri pun tertawa lengga. Seng Nyonya mengira suaminya dingin, acuh. Tapi ketika hal itu dibuktikan dan pendekar rambut emas tertawa melepas ciuman, gairah itu masih ada. Makan Nyonya ini pun tersipu dan berbisik untuk balas mencium suaminya. Aku takut, aku tadinya khawatir. Haha, sekarang tidak, bukan? Aku masih memiliki gairah, aku masih dapat menjadi suami yang baik. Tapi, eh, siapa yang menjerit minta tolong itu? Aku takut, aku takut, aku takut.